Intro Kapolda Papua Erjen Paul Matius Defakiri didampingi Wakapolda Papua Brigjen Paul Patrick Krenwarin beserta penjabat teras Polda Papua gelar kebaktian kebangunan rohani menjelang pelaksanaan pilkada tahun 2024 yang dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Yapen selasa 11 Juni 2024 Kedatangan Kapolda Papua bersama rumpungan di Bandar Udara Stefanus Rembewa Skamana Serui disambut oleh Kapolres Kepulauan Yapen para penjabat utama dan anggota Polres Kepulauan Yapen penjabat Bupati Yapen, Segda Yapen dan tamu undangan lainnya Dalam penjemputan Kapolda Papua disambut dengan tarian adat Papua serta pasangan topi khas Papua Kegiatan KKR ini berlangsung di lapangan trikora alun-alun kota Serui dengan dihadiri oleh ratusan masyarakat serta dilakukan dua lintas agama jelang pelaksanaan pilkada 2024 Kapolda Papua mengatakan selama menjabat di wilayah hukum Polda Papua mulai dari wadaan Satbrimob hingga menjadi Kapolda Papua banyak kenangan kegiatan nasional baik pilpres, pilkada maupun pada pembentukan profesi baru di Papua yang mana membutuhkan suatu kerja keras yang baik Kapolda juga berharap agar masyarakat maupun para bakal calon kepala daerah terus menjaga kapti mas karena konstelasi pemilu kata itu lebih besar karena ini kan bertarung semua anak-anak Papua tetapi saya selalu kapolda saya meyakini bahwa nanti anak-anak Tuhan yang maju di semua kabupaten kota ini anak-anak Tuhan yang imannya bagus sehingga mereka boleh bertanding tetapi menjaga nuraninya untuk tidak mengajak semua orang diberantam dari dalam perbedaan kita ini yang tidak diboleh dan saya yakin dan percaya para hamba Tuhan mengataui bahwa Tuhan melarang kita untuk dibentur-benturkan sehingga saya datang melalui KKR keliling sebagimana saya selalu meminta lawatan Tuhan dalam melinggu Kapolda dalam menerapkan langkah-langkah pengamanan kalau pengamanan ini sudah hadir dari setiap umat Tuhan dan masyarakat saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemilu kata akan aman selain melakukan KKR, Kapolda Papua mengunjungi Mako Polres ke Pulau Nyapen untuk melakukan safari bersama tokoh-tokoh muslim dan ormas muslim berharap pada umat muslim di Kabupaten Kepulau Nyapen untuk menjaga keamanan yang kondusif di akhir kegiatan Kapolda Papua menyerahkan bantuan tiga ikor sapi hewan kurban kepada tiga masjid dengan harapan dapat membantu menyalurkan kepada penerima yang berhak menerimanya pada perayaan Idul Harda 1445 Hijriah tahun 2024 dari Kabupaten Kepulau Nyapen Eman Betha para para TV News mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!